Halo semuanya, selamat pagi, ketemu lagi di channel aku Cinta Delima, apa kabar semuanya? Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe aku, yang udah following aku dari awal, yang suka komen-komen Aku tuh seneng banget kalau baca komen teman-teman, kalau pas aku ada waktu gitu pasti aku balas ya Kadang ketawa sendiri gitu, ada yang lucu, ada yang nyenengin gitu ya Dan buat teman-teman yang baru datang di channel aku, welcome to my channel Terima kasih udah visit my channel ya, jangan lupa untuk di subscribe Kalian dinyalakan tanda loncengnya, agar teman-teman bisa selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari aku Di video aku ini, kali ini aku mau sharing ya, sharing nge-youtube aku sebagai konten kreator pemula Seperti aku youtuber pemula gitu, waktu di video aku yang lalu kan aku udah sharing tentang gimana sih awalnya aku nge-youtube dan whatever sebagainya itu Dan di video aku ini, aku mau sharing apa sih yang gak boleh kita lakuin sebagai youtuber pemula atau konten kreator pemula Dan karena aku, tujuan aku adalah memonetasi video aku, jadi aku harus mematuhi syarat kebijakan monetasi yang diajukan oleh pihak youtube Untuk semua konten kreator termasuk saya dan teman-teman semuanya yang ada dimanapun yang tujuannya adalah memonetasi videonya gitu ya Saya bahas dulu di awal, untuk memenuhi syarat agar kita bisa dimonetasi kita harus mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tonton publik dalam waktu 12 bulan atau 1 tahun ya Dan bukan cuma itu ya, jangan jadi teman-teman misalkan teman-teman sudah mendapatkan 1000 subscriber, 4000 jam tonton publik Terus teman-teman, kenapa teman-teman tidak lolos monetasi, nah ini teman-teman mungkin yang tidak tahu, mungkin yang youtuber pemula yang konten kreator seperti aku harus tahu ya Seperti aku, sebelum video aku dulu di channel aku akhirnya dimonetasi, itu aku selalu banyak belajar tentang monetasi yang bikin aku interesting gitu ya Salah satunya adalah banyak sekali yang walaupun kita sudah mendapatkan 1000 subscriber sama 4000 jam tonton publik, kenapa kita bisa tidak lolos monetasi Nah itu aku belajar ya, ternyata ada banyak sekali juga yang kita nggak boleh dilakuin Dan salah satunya adalah kita nggak boleh sub for sub ya, dulu aku jelasin sub for sub itu gimana sih Misalkan aku datang ke channel orang minta di sub, membahayakan channel orang dan aku juga sub balik gitu nggak boleh ya Karena formalitasnya youtube itu, dia misalkan google adsense, google adsense maksud aku itu kan ngasih sponsor buat dilihat orang gitu Jadi kalau formalitasnya seperti itu, tapi kalau buat yang ditonton kita sendiri atau buat teman kita sendiri itu kan kayaknya nggak terlalu publik kayak gitu Kayaknya formalitasnya nggak seperti itu, jadi memang mereka tuh ingin orang itu subscriber itu alami ya datang Memang orang itu nonton video kita, tertarik dengan video kita seperti itu, bukan dipaksa gitu ya Nah itu yang subscribe ya, kita nggak boleh saling sub itu ya, itu nggak boleh banget gitu Itu aku ya, aku patuhi ya Terus yang satu lagi, video kita nggak boleh ditonton oleh kita sendiri ya Itu tadi contohnya karena google adsense itu buat video, apa namanya, ngasih kita iklan di video itu Itu agar iklannya itu dipasarkan, diketahui orang banyak di mana-mana Jadi kalau aku nonton sendiri kan cuma aku sendiri yang nonton, formalitasnya sih nggak begitu Meskipun aku juga terkadang butuh sponsor, butuh ngeliat iklan, apa sih model-model terbaru, apa sih yang produk terbaru dari factory ini itu Tapi kan formalitasnya nggak gitu ya, gitu Jadi itu nggak boleh banget kita sub-sub dan nggak boleh banget kita itu nonton video kita sendiri Pakai HP sendiri, apalagi pakai akun kita sendiri yang mau kita monetasi Jadi teman-teman itu harus hati-hati ya Nah udah aku kasih tau sebelumnya, kita harus pakai HP 1 untuk akun 1, nomor 1 ya Jadi kalau untuk dimonetasi video kita yang mau dimonetasi, itu harus pakai HP 1, nomor 1, akun 1 Jangan dicampur-campur, itu bisa aku sebutkan main akun ya gitu Dan selain itu, teman-teman juga harus men-setting video ya Misalkan video kita itu untuk anak-anak apa bukan Contohnya kalau ini video aku ya, video aku ini kan bukan buat anak-anak sih Sebenarnya seperti anak-anak kayaknya belum tertarik untuk menjadi YouTuber gitu ya Belum paham banget kalau ngomongin masalah seperti ini sih mungkin gitu ya Nah itu kan aku harus setting kalau video aku ini bukan buat anak-anak Jadi teman-teman masuk ke YT Studio, YouTube Studio Di situ ada settingan ya, kita pilih yang buat anak-anak apa bukan Kalau memang itu bukan, kayak aku ini kan gak ada anak-anaknya Jadi aku harus setting video itu buat dewasa bukan buat anak-anak Kalau buat anak-anak ya di setting aja buat anak-anak Nanti otomatis di situ akan gak ada notifikasi ya Dan kayaknya kalau di setting buat anak-anak itu akan gak ada kolom komen ya Karena yang ditakutkan di sini kalau video itu buat anak-anak Terus nanti ada penonton yang komen gak bagus buat anak itu kan mempengaruhi Apa namanya, perkembangan anak itu kayak apa mental gitu Jadi memang kayaknya sama YouTube sudah didesain, sudah diatur sebaik mungkin Biar kita tuh safe gitu Karena sekarang orang kan banyak-banyak itu nonton YouTube kan anak-anak Jadi mereka biasa YouTube itu sekurat dan aman ditonton oleh siapapun Dengan ada level-level aturannya sendiri gitu ya Kita harus teman-teman kalau sebagai content creator atau YouTuber pemula Kalau teman-teman di install YT Studio ya YouTube Studio ya Di situ ada teman-teman bisa bisa dipilih itu menu-menunya kan Kalau kita habis upload video kan biasanya kayak aku tuh kayak sebagai office-nya gitu Kalau menurut aku-aku tuh mau ganti judul, mau ganti cover, mau tulis deskripsi itu semuanya di situ Nah itu salah satunya ada di YT Studio itu ya yang teman-teman untuk setting bagian anak ya Dan teman-teman juga aku nih kalau ini experience dari aku teman-teman Jangan juga mengupload video kecelakaan itu karena itu mengerikan ya Itu nantipun kalau kita dimonetasi biasanya kita nanti akan mendapatkan dolar kuning itu Kita nggak dapat uangnya gitu ya percuma gitu ya Dan juga selain itu teman-teman coba ini video yang misalkan tentang kekerasan binatang Pembunuhan binatang kalau bisa ya teman-teman jangan di Jangan di soat terlalu apa ya terlalu jelas gitu ya karena kenapa sih Untuk video yang misalkan ada pembunuhan hewan seperti itu Kalau bisa itu kita remove aja kita delete aja sih kalau saya gitu Karena itu kan kalau buat orang-orang luar negeri yang mereka mencinta binatang itu Sangat sensitif gitu yang ditakutkan ini mereka itu bisa merepot akun kita gitu ya Jadi disitu kan menghambat gitu Jadi kalau tujuan kita untuk dimonetasi kita sih nyari yang gampang-gampang buat di lolos monetasi aja Jadi kita nggak usah bikin video atau whatever sebagainya Cari sesuatu yang justru menyulitkan kita untuk dimonetasi gitu ya Dan teman-teman juga mungkin itu seandakan dimonetasi juga dolarnya kuning Dolar kuning ya kita nggak dapat uang juga percuma gitu ya Dan juga video kita kalau bisa usahakan video kita tuh original ya Original tuh seperti aku ini misalkan channel Cinta Delima ya semuanya tentang Cinta Delima Meskipun aku tuh pake selalu pake video aku meskipun aku tuh nggak cantik Meskipun kadang apa namanya konten aku tuh ya campur-campur Terus kadang kalau aku menyampaikan konten itu kadang berhenti-berhenti Kadang kalau teman aku komplain kata harus banyak eh-nya gitu sih ya Karena saya tuh paling males kalau mau bikin konten terus harus bikin deskripsi gitu Nggak ya jadi saya memang on apa ini saya pengen bikin video apa Saya langsung apa adepin kamera langsung ngomong gitu Jadi kita ngomong otaknya mikir jadi bareng gitu jadi jangan sampai keputus gitu itu aku banget ya Jadi kontennya harus original ya seperti konten aku nih original ya Jadi aku tuh nggak nyuri punya orang ya teman-teman jangan nyuri kontennya orang Misalkan aku nyuri kontennya si anak aku upload di tempat aku itu nanti akan kena video berulang ya Konten berulang maksud aku jadi konten kita tuh kayak udah terdeteksi memang udah di ada di upload di videonya orang Kok terus kita upload lagi kita bakal kena apa namanya melanggar itu apa namanya konten berulang ya Jadi teman-teman jangan suka nyuri videonya orang ya Itu ada kan big story ya big story ya di dunia youtuber itu pada bulan Januari yang lalu Itu apa youtuber termasuk masuk lima besar youtuber terbesar Indonesia ya itu si calon sarjana itu kan Apa akonya kan dibanded tau kan dibanded itu kan diblock dihilangkan dari youtube gitu ya Karena kenapa sih karena mereka itu suka video dia itu di konten dia itu memang bagus ya Tapi dia itu suka mencuri kontennya orang gitu diambil ya dipotong sedikit-sedikit kayak gitu Tapi sebenarnya ada sih kita boleh pakai video orang apa-apa yang kita mix di video kita Itu 30 detik itu nggak apa-apa ya kita masukin di video 30 detik kan sedikit banget gitu Tapi punya dia itu terlalu banyak konten-konten yang diambil dari video-video luar negeri Dari konten-konten orang luar negeri itu dipotong-potong dijadiin satu itu kan Mungkin karena dia udah lolos monetasi jadi mungkin dia pikir dia melakuin hal itu oke gitu Tapi ternyata yang punya konten itu nggak terima kalau kontennya itu dicuri gitu ya Ada masalah sekali dua kali itu yang punya konten udah bisa dinegosiasi sih mungkin dikasih uang gitu ya Tapi untuk masalah yang ketiga ini orangnya itu bener-bener kaku ya orang USA sepertinya ya saya lupa gitu Dia bener-bener nggak terima kalau video itu dia itu dicuri Dimasukin ke video channelnya si calon sarjana terus mendapatkan uang banyak ya Kan tau kan subscribe-nya si calon sarjana itu udah 14 juta gitu Dan videonya dia itu ada hampir seribuan kalau nggak salah waktu itu aku lihat ya gitu Jadi dia nggak terima akhirnya dilaporin di Youtube ya Dilaporin di Youtube akhirnya video dia akun dia itu dibanded Dihilangkan dari Youtube gitu lah kasar katanya kayak di blog gitu Jadi udah hilang semuanya Subscribernya videonya dia jadi dia harus mulai dari awal Jadi itu adalah resiko ya kalau kita nyolong videonya orang bukan video original Walaupun kita udah lolos monetasi Kalau yang punya video itu nggak suka kita bisa dilaporin ya itu Membuat was-was akun kita gitu Karena kalau yang namanya Youtube itu kan internasional kemana-mana semuanya bisa lihat Jadi kalau kamu mencuri akan gampang sekali diketahui oleh orang yang punya video itu Dan orang itu kebanyakan nggak suka kontennya dicuri Contohnya seperti aku meskipun kontenku hanya abal-abal begini Kalau dicuri aku ya nggak terima kenapa Karena itu adalah kreasi aku gitu Jadi Youtube memang menginginkan kita tuh berkarya sendiri gitu Bukan mencuri punya orang gitu Kreatif sendiri gitu ya Jadi itu tadi Jadi teman-teman nggak boleh mencuri kontennya orang lain untuk dimasukkan ke video teman-teman Jadi teman-teman harus original ya Dan juga teman-teman jangan terlalu banyak Kalau bisa bahkan jangan bikin konten yang copyright ya Mungkin kalau seperti video aku itu ada 102 video saat ini Dari 6 bulan saya join Youtube Itu ada 1 atau 2 yang copyright itu mungkin is oke hanya 1 atau 2 ya Kalkulasinya kalau video aku tuh 100 lebih gitu Jadi yang nggak copyright kan 100 gitu Tapi kalau video kita misalkan 102 semuanya copyright Atau minimal 90 itu kita bakal nggak dimonetasi gitu Nah andai kan pun kita dimonetasi pun Kita nggak dapat duit Karena yang memonetasi video-video kita itu adalah yang punya lagu gitu Seperti aku ada di Amazing Thailand part 1 Itu ada aku bikin slice show Di situ aku masukin lagu Ya aku lagunya tuh bukan ngambil di Apa? Aku lagunya tuh bukan ngambil di apa? Di library-nya Youtube gitu Aku tuh lagunya tuh sembarangan aja Lagu ambil yang aku ada di playlist gitu ya Akhirnya kena copyright Jadi kena copyright itu dolarnya hitam ada garisnya seperti ini Berarti aku nggak dapet dolar Berarti kalau orang lihat video aku dapet duit uangnya masuk ke yang punya lagu gitu ya Jadi itu kan rugi gitu Kita nggak dapet apa-apa Emang sih bisa di climb Karena aku kemarin udah aku setting Kalau aku mau lagunya dihilangkan Jadi ya udah nggak ada lagunya Tapi uang itu masuk ke aku Tapi itu ya kenapa sih kita harus seperti itu gitu Kalau kita bisa membuat konten yang bisa nggak ada copyright Jadi kalau teman-teman mau bikin video yang belum dimonetasi Hati-hati jangan sampai ada musik Pokoknya jangan sampai ada musik lah gitu Soalnya kita Aku pernah waktu itu aku lagi nge-gym Aku video ternyata ada lagunya slow-slow kayak gitu Itu juga masuk copyright Yang penting jangan ada lagunya ya itu termasuk masuk copyright Nanti itu juga nggak boleh Jadi teman-teman memang harus untuk menjadi seorang konten kreator Yang biar videonya bisa dimonetasi Teman-teman harus memenuhi secara kebijakan monetasi youtube itu Itu salah satunya itu tadi ya Kita jangan sup-wasup Kita jangan nonton video kita sendiri Apalagi dengan main akun kita yang mau kita monetasi Dan juga video-video kekerasan tentang anak Ketelanjangan Dan juga konten berulang Konten yang kita curi dari orang lain Itu jangan ya Jadi banyak sekali persaratannya Jadi kalau teman-teman Udah dapet seribu subscriber Empat ribu jam Tonton publik Kok teman-teman nggak lolos monetasi Itu mereka Karena itu di peninjauan video teman-teman itu Banyak sekali melakukan Pelanggaran kebijakan monetasi Yang diajukan oleh youtube Kepada semua konten kreator ya Salah satunya itu tadi ya Video nggak boleh berulang Terus oh iya lagi Video itu jangan terlalu pendek ya Videonya jangan terlalu pendek Misalkan aku bikin video Jangan cuma 2 detik 3 detik Kayak gitu pendek banget ya Minimal itu durasi yang bagus itu 5-7 ya gitu Tapi kalau aku lebih suka bikin video ya Aku tuh karena Gimana sih Terlalu banyak omong kali ya Jadi kalau katanya mau bikin video 5-7 menit itu ternyata itu udah sampai 15-20 oh my god Banyak banget gitu ya Karena aku se-experiensi gitu Jadi buat teman-teman youtuber pemula Jangan lupa ya Di apa namanya Didengerin aku tadi ngomong apa gitu Jadi diikut Persyaratan monetasi youtube itu Bagaimana Apa yang nggak boleh kita lakuin Adalah salah satu Banyak yang udah aku jelasin tadi itu ya Dan terima kasih buat teman-teman Yang udah nonton video aku Yang udah Pokoknya udah watching ya Dimanapun berada Semoga selalu sehat Dan teman-teman yang mau Join sebagai youtube Nge-youtube Konten kreator semangat Jangan menyerah ya Pelan-pelan ya Mulai bikin akon Dan whatever sebagainya Oke sampai disini dulu Ketemu lagi di video aku Next video Aku mau sharing ya Aku tuh dimonetasi Hanya dalam waktu Dua hari ya Dua hari itu cepat banget gitu Padahal dulu tuh ada yang sampai lama gitu ya Oke ketemu lagi di next video ya